6 siswa sekolah menengah atas negeri 1 Kota Madiun positif COVID-19. Pembelajaran tatap muka telah dihentikan oleh pihak sekolah. Sementara menghadapi gelombang ketiga, pemerintah Kota Madiun bergerak cepat melakukan penyemprotan disinfektan di ruang terbuka. Kondisi SMA negeri 1 Kota Madiun nampak sepi dari aktivitas pendidikan. Kondisi ini menyusul ditemukannya 6 siswa yang terpapar COVID-19 setelah Dinas Kesehatan Kota setempat melakukan tes antigen terhadap 59 siswa. Kasus ini terdeteksi setelah ada seorang siswa yang bergejala batuk dan bersin-bersin. Akibatnya dilakukan tracing dan ditemukan 5 siswa lainnya yang positif COVID-19. Menghindari meluasnya penyebaran, sekolah yang berada di Jalan Masrib, Kelurahan Mojarejo, kecamatan Taman Kota Madiun ini ditutup mulai Jumat 4 Februari 2022 hingga 14 hari ke depan. Sementara menghadapi gelombang ketiga penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Madiun bergerak cepat, melakukan penyemprotan disinfektan secara serentak di seluruh jalan, bahkan membuka gerai masker gratis di lokasi yang ramai dikunjungi warga. Gelombang ketiga sendiri apa Pak? Total Pak? Ya yang jelas penyemprotan itu rutin juga kita. Rutin, terus kita gencarkan progres kemana-mana, terus vaksin terus, saya kemana-mana membawa vaksin. Terus gerai masker, mobil gerai gratis liling terus. Dan vaksin ini kemana-mana, dari kelurahan ke kelurahan saya, tidak malah. Maidi mengimbau agar warga tidak kendor memakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, selain itu juga mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak mendesak. Kris Wanto, JTV, Madium